Pemirsa gempa yang terjadi di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Rabu kemarin tidak hanya menghancurkan sejumlah bangunan. Gempa juga merusak jalan menuju kecamatan Alor Timur akibatnya bantuan tenda dan keperluan warga terhambat. Akses jalan ke arah Alor Timur tertutup longsor batu akibat gempa 6,2 skara ricer yang melanda Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Ada berapa rumu? Semua. Kawasan terparah terjadi di desa Taramana, Alor Timur. Sementara jalan antara desa Taramana dengan desa lainnya terpaksa harus memutar puluhan kilometer untuk menuju ke arah timur. Bantuan tenda, beras dan keperluan lainnya yang dibawa truk dalmas polisi dan BPBD akhirnya tertunda akibat longsor batu di kawasan tersebut. Sejumlah warga dan relawan BPPD yang lebih dulu tiba terpaksa mengevakuasi serpihan batu yang menutupi badan jalan dengan menggunakan alat seadanya. Rapat koordinasi gabungan itu kemudian melibatkan semua instrasi terkait termasuk Polri sama Dandim. Pembentukan itu posko, satunya di meratakan di pimpinun Pak Kapolres Alor, kemudian di kalabahe itu oleh Dandim Alor. Berdasarkan data sementara, kerusakan material dan korban jiwa akibat bencana gempa bumi sendiri belum bisa dipastikan akibat akses jalan yang rusak serta minimnya jaringan telepon seluler di lokasi dampak gempa. Sementara kerusakan para rumah warga sudah mencapai puluhan rumah. Dari Alor Nusa Tenggara Timur, Dani Manu memberitakan.